Satu persatu kerabat keluarga dan teman serta tetangga korban mendatangi rumah duka Utre Iswayudi di Jalan Al-Makmur RT 32 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan pada Kamis siang. Utre Iswayudi merupakan salah satu korban meninggal dunia atas musibah jatuhnya pesawat kargo rimbun air di kawasan Timika, Papua. Pria 41 tahun ini merupakan mekanik pesawat rimbun air yang turut serta dalam penerbangan nahas tersebut. Bia keluarga dan kerabat serta teman korban menunggu kedatangan jenasa. Salah seorang kerabat korban, Rifki Makmur, tidak menyangka jika Utre Iswayudi menjadi salah satu korban. Utre Iswayudi yang dikenal sebagai pribadi pendiam ini merupakan sosok yang baik dan dekat dengan keluarga, serta bertanggung jawab terhadap anak dan istri. Bahkan saat libur kerja, Utre Iswayudi gemar memancing dan olahraga futsal. Utre Iswayudi telah berdinas di penerbangan rimbun air selama belasan tahun. Anak pertama dari empat saudara ini sempat kontak dengan keluarga selang satu hari sebelum kejadian nahas tersebut. Sebagai keluarga saya, orang yang baik, pekerjaan, yang pasti langsung jawab sama orang tua, saudara-saudara yang baik. Cuma orangnya cenderung peniam, jalan-jalan. Tapi sama keluarga dekat ya bang? Dekat. Ramah bang. Mas Iswayudi ini sudah bertugas sebagai mekanik ini sudah berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Kenapa lagi komunikasi kabarnya? Sama istri. Sama istri mana? Iya, sehari sebelum kejadian. Utre Iswayudi meninggalkan seorang istri dengan dua orang anak. Anak pertama baru masuk sekolah taman ke anak-anak dan satu lagi berusia 2 tahun. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sama yang ber. Sama istri. Sama istri manis-mama. Sama istri. Sama istri.